Julukan Raja Comeback cocok ditunjukkan pada klub asal Merseyside, Liverpool. Klub yang bermarkas di Anfield ini pernah memperlihatkan aksi-aksi comeback. Beberapa diantaranya bahkan begitu ikonik dan membekas di kepala. Cetagol coba merangkumnya sebagai berikut. Liverpool vs Barcelona Pada laga semifinal Liga Champions musim 2018-2019 yang lalu, Liverpool melakukan sejumlah comeback yang gak terduga. Padahal saat itu Dreds tertinggal agregat dari Barcelona. Pada lag pertamanya, Blaugrana sukses membungkam Liverpool dengan 3 gol tanpa balas. Saat itu, Lionel Messi jadi pahlawan kemenangan dengan mencatatkan brace. Liverpool yang sudah gak diharapkan melaju ke partai semifinal, justru berhasil comeback secara mengejutkan. Squad besutan Jurgen Klopp ini berhasil menekuk Barcelona dengan skor 4-0. Empat gol yang tercipta dilesakan oleh dua gol dari Jorginho Wijnaldum dan dua gol lagi dari Divock Origi. Hasilnya, Dreds unggul agregat 4-3 atas Barcelona. Setelah laga berakhir, sang pelatih Jurgen Klopp memuji penampilan Origi setinggi langit. Menurut Jurgen Klopp, dua gol Origi tersebut merupakan gol yang bersejarah. Liverpool yang dipastikan lolos ke partai final berhadapan dengan wakil Inggris lainnya yakni Tottenham Hotspurs. Setelah sukses memperdaya raksasa Katalan, Dreds tampil percaya diri. Hasilnya, Dreds berhasil menaklukkan Tottenham dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut mengantarkan Liverpool ke trofi si kuping besar yang sudah gak mereka menangkan sejak tahun 2005. Liverpool versus Borussia Dortmund Laga comeback berikutnya terjadi di perempat final Europa League musim 2015-2016 yang lalu. Saat itu, Liverpool bertanding menghadapi wakil dari Jerman yakni Borussia Dortmund. Saat itu, kedua tim masih punya peluang yang cukup besar untuk lolos ke partai semifinal. Pasalnya, Liverpool dan Borussia Dortmund bermain satu sama pada pertandingan leg pertamanya. Pada pertandingan leg keduanya, Liverpool sempat keteteran. Mereka bahkan sudah kemasukan dua gol saat Laga baru menunjukkan menit ke sembilan. Dua gol tersebut dilesakan lewat Hendrik Mkhitaryan dan Pierre-Emerick Aubameyang. Keunggulan tersebut bertahan sampai jeda turun minum. Liverpool yang tertinggal dua gol mencoba bangkit di babak kedua. Hasilnya, Liverpool berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol dari Divock Origi. Bukannya mengejar ketertinggalan, squad The Reds kebobolan lagi untuk ketiga kalinya lewat Marco Reus. Liverpool yang sudah nggak punya harapan justru dibantu oleh Dewi Fortuna. Hasilnya, secara ajaib Liverpool berhasil comeback dan mencetak tiga gol sekaligus. Tiga gol itu dilesakan oleh Filipe Coutinho, Mamado Sacco, serta satu gol dramatis dari Dejan Lovren. Liverpool yang dipastikan lolos ke semifinal Europa League musim 2015-2016 berhadapan dengan wakil Spanyol yakni Villarreal. Pada leg pertamanya, The Reds kalah tipis dengan skor 1-0. Saat itu, Adrian Lopez jadi pahlawan kemenangan Villarreal dengan mencetak satu-satunya gol pada laga itu. Liverpool mampu bangkit dan membalasnya di leg kedua. Squad yang dulunya ditukangi oleh Brendan Rodgers ini berhasil menang dengan skor telak. Bermain di hadapan publik sendiri, The Reds langsung unggul dengan tiga gol tanpa balas. Tiga gol tersebut dicetak oleh Bruno Soriano, Daniel Sturridge, serta Adam Lallana. Kemenangan itu mengantarkan Liverpool lolos ke partai final. Sayangnya, di Laga Pamungkas menghadapi Sevilla, Liverpool harus takluk dengan skor 1-3. Saat itu, gawang Simon Magnolet dijebol oleh satu gol dari Kevin Gameiro, serta dua gol dari Koke. Liverpool vs Olympiakos Berikutnya terjadi pada Laga Liga Champions musim 2004-2005. Saat itu, Liverpool nyaris tersingkir dari babak penyisihan. Pasalnya, Steven Gerard dan kawan-kawan tertahan di peringkat ketiga grup A. Di pertandingan terakhir menghadapi Olympiakos, Liverpool dituntut untuk menang. Pasalnya, The Reds sudah menuai kekalahan pada Laga Liga pertamanya. Apalagi, sebelumnya Liverpool baru menelan kekalahan atas AS Monaco. Bertanding di Stadion Enfield, squad The Reds berhasil melakukan comeback. Pada Liga tersebut, Liverpool sempat tertinggal satu gol di babak yang pertama. Saat itu, banyak yang memprediksi kalau langkah mereka sudah terhenti. Akan tetapi, Florensi nama Pongol berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-43. Dewi Fortuna juga nampaknya masih berpihak kepada squad The Reds. Sepuluh menit sebelum Laga berakhir, Liverpool berhasil mencetak satu gol tambahan lewat Neil Miller dan Steven Gerard. Kemenangan tersebut meloloskan mereka ke babak penyisihan. Uniknya, setelah Laga tersebut, Liverpool nggak terkalahkan sekalipun. Pada Laga finalnya, Steven Gerard dan kawan-kawan sukses mengalahkan AC Milan lewat babak adu penalti. Elisen Becker mencetak gol untuk ayahnya. Pada Premier League musim kemarin, Liverpool juga melakukan aksi comeback yang dramatis. Aksi comeback-nya ini terjadi pada Laga melawan West Bromwich Albion. Laga ini seakan membuktikan kalau The Reds punya sedikit masalah di lini pertahanannya. Saat itu, The Reds sudah tertinggal lebih dulu sejak menit ke-15. Liverpool sendiri berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Mo Salah. Sayang, satu gol dari Sadio Mane dianulir oleh hakim garis karena terjebak garis offside. Pada menit-menit akhir pertandingan, Liverpool mendapatkan kesempatan untuk mengubah kedudukan. Kesempatan tersebut datang dari upaya sepak pojok. Tanpa pikir panjang, Elisen meninggalkan gawang dan ikut bertarung memperebutkan bola. Majunya Elisen tersebut juga merupakan instruksi dari sang pelatih Jurgen Klopp. Hebatnya, Elisen berhasil menyudul bola dan berbuah gol. Gol tersebut menyelamatkan Liverpool dari hasil seri. Selain itu, Elisen juga mendedikasikan golnya untuk mendiang sang ayah. Menang Dramatis Atas AC Milan Pada laga fase grup B Liga Champions kemarin, ada laga klasik yang mempertemukan antara Liverpool menghadapi klub raksasa Italia AC Milan. Laga tersebut berjalan seru di mana kedua tim saling mengejar gol. Pada menit sembilan pertandingan, Liverpool sudah unggul lewat gol bunuh diri dari Fikayo Tomori. Sayangnya, tiga menit jelang turun minum, Rossoneri berhasil menciptakan dua gol sekaligus. Dua gol tersebut dilesakan oleh Ante Rebic dan Brahim Dias. Liverpool sendiri berhasil comeback dengan menciptakan dua gol tambahan. Dua gol tersebut dilesakan oleh Mohamed Salah dan juga Jordan Henderson. Pada laga tersebut, penjaga gawang AC Milan yakni Maik-Maiknan turut diapresiasi. Pasalnya, keeper asal Perancis ini tampil apik di bawah mistar gawang Rossoneri. Bahkan Maiknan mampu menepis tendangan penalti dari Moh Salah. Berkat penampilan apiknya tersebut, Huskor memberikannya rating sebesar 7,13. Manchester United vs Liverpool Berikutnya adalah laga comeback di musim 2020-2021. Kali ini, giliran Manchester United yang menjadi korbannya. Bertanding di Old Trafford, Dredeville tampil lebih menyerang. Hasilnya baru berjalan 10 menit laga, gawang Drede sudah dibobol oleh Bruno Fernandes. Kekuatan comeback Liverpool teruji saat Diogo Jota mencetak gol penyamak dudukan di menit ke-34. Liverpool justru berbalik unggul setelah Roberto Firmino turut menjebol gawang Dean Henderson. Berawal dari umpan dari Alexander-Arnold, Firmino mencetaknya lewat gol sundulan. Liverpool bahkan mencetak gol ketiganya lewat brace dari Firmino. Manchester United sebenarnya mencetak gol penyamak dudukan lewat gol dari Marcus Rashford. Akan tetapi, Liverpool membuktingkan kehebatannya dengan gol penutup dari Mohamed Salah. Itulah laga-laga comeback yang pernah dilakukan oleh Liverpool. Bagaimana menurutmu? Laga mana yang paling ikonik? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. It doesn't get any better than this.